Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Muhammad Sakti, Satgas IDI dalam penanggulangan COVID-19 ini Hari ini saya akan sharing cara memakai dan melepas masker yang baik dan benar Wabah virus Corona-19 menular melalui udara dan bisa kontak langsung Nah, lewat udara ketika penderita bersin atau batuk Maka akan keluar cairan atau droplet yang bisa mengenai orang lain Dan bisa juga droplet ini akan jatuh ke meja atau benda-benda lainnya Dimana droplet ini yang mengandung virus bisa bertahan berjam-jam bahkan berhari-hari Nah, oleh karena itu saya ingin berbagi mengenai cara pemakaian masker yang benar Masker digunakan untuk memproteksi diri kita dan juga untuk memproteksi orang lain dari penularan COVID-19 ini Nah, ada dua masker yang paling sering dipakai yang beredar di masyarakat Yang pertama adalah surgical mask seperti ini Yang kedua adalah N95 Modelnya seperti ini Jadi surgical mask kelebihannya adalah lebih ringan, lebih enak dipakai dan lebih murah Dan gampang ditemukan Tapi kekurangannya adalah untuk proteksi diri belum terlalu maksimal Karena masih ada celah di samping kiri kanan ketika kita memakainya Sedangkan N95 Kelebihan dari N95 ini adalah Dari namanya N95 berarti 95% bisa menahan partikel atau virus Yang berukuran 0,3 mikron Kelebihannya lagi lebih safe, lebih betul-betul meng-cover, menutup hidung dan mulut Kekurangan dari N95 ini adalah Harganya mahal Susah untuk dapatkan Untuk bernapas agak susah Karena pori-porinya sangat sempit atau kecil Jadi sebelum kita memakai masker Sebaiknya kita mencuci tangan dulu Atau memakai hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita Kemudian hal yang penting kita perhatikan di sini Bahwa sesedikit mungkin untuk menyentuh bagian dalam dari masker ini Cara memakai surgical mask Pertama Sebaiknya kita membengkokkan besi yang ada di bagian atas masker ini Kemudian Kita meregangkan tali yang ada Dan langsung memakai ke wajah dan ke telinga Jadi mengurangi Menyentuh bagian dalam dari masker Kemudian kita rapatkan besi yang ada di hidung Supaya mengikuti kontur dari hidung kita Sehingga betul-betul rapat Dan kita menarik bagian bawah Supaya betul-betul tertutup Mulut dan hidung kita Nah kemudian cara memlepaskannya Karena ini kan kita sudah kontak dengan Droplet atau virus Jadi seminimal mungkin Kita menyentuh bagian luar dari masker ini Jadi cara melepasnya yang baik adalah Kita tarik saya karet yang ada di telinga Kemudian dilepas Dan disimpan ke tempat sampah yang tertutup Jadi jangan lagi menyentuh bagian depan dari masker tersebut Sedangkan cara memakai N95 Sama seperti tadi Seminimal mungkin kita menyentuh bagian dalam Tapi kita bisa menyentuh bagian luarnya Jadi seperti ini Kemudian kita tutup ke bagian wajah Dipaskan Kemudian putar ke belakang Seperti ini Dan Bagian bawah Kita tarik ke belakang Seperti ini Oke Kemudian kita Adjust Kita paskan di hidung kita Besi yang ada Nah sekarang cara melepas yang Benar Yang baik Dengan cara Menarik dulu karet yang paling bawah Keluar Seperti ini Kemudian Karet bagian atas Jadi kita tidak menyentuh lagi bagian luar Kemudian buang ke Tempat sampah yang tertutup Jadi Apapun masker yang kita pakai Itu tidak menjamin 100% bisa melindungi kita Dari Penularan COVID-19 ini Yang paling penting adalah Memutuskan rantai COVID-19 ini Dengan cara Jaga jarak Tinggal di rumah Dan Jaga kebersihan Saya Dr. Muhammad Sakti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulihat ibu bertiwi Sedang bersusah hati Air matamu berlinang Mas intanmu terkenal Terima kasih telah menonton